Intro Dari tiap bisnis tadi dalam jangka 10 tahun, dari 2009 ke 2019, 10 tahun, 13 kali gagal. Setiap tahunnya ada 1 kali usaha yang selalu gagal lagi. Tahun depan apa lagi ya, bikin lagi, gagal lagi. Jualan keripik, jualan DVD, bajakan, sampai ngemper di taman Pemkot di kota Cimahi. Intro Total, omset, beda-beda kan tiap outletnya. Ada yang bisa sampai 10 juta per hari, ada yang 15. Kalau di total-total, bulanan 600 juta dari semua outlet. Di luar outlet bakmi tapi ya, omset lah, belum profit. Ya Rasulullah juga pernah bilang ya, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Impian saya sih itu sih, semakin besar saya semakin bisa bermanfaat untuk banyak orang. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arief Hidayat Putra. Sekarang ini saya usia 36 tahun, dan saya sekarang ini menjabat juga sebagai CEO dan juga owner dari Kopi Siloka dan juga Bakmi Wong Sugi. Saat ini Kopi Siloka sudah ada 6 outlet, dan juga Bakmi Wong Sugi ada 2 outlet. Insya Allah kedepannya akan banyak kuliner-kuliner yang akan saya hasilkan lagi. Saya ini anak ketiga dari tiga bersaudara. Tiga-tiganya laki-laki semua. Ayah saya kerja di bidang kontraktor mungkin ya. Sampai akhir hayat saya masih nggak tahu juga sih sebenarnya ayah saya detailnya. Karena ayah saya banyaknya di Jakarta, dan hubungan saya dengan ayah ini kurang komunikasi sebetulnya. Karena sebulan sekali kita baru ketemu, itu pun di weekend, bahkan dua bulan atau tiga bulan, tergantung proyeknya. Jadi ketemu sama saya tuh jarang pisang. Sehingga saya banyak interaksi tuh dari ibu saya. Ibu saya ini ibu rumah tangga. Menghidupi anak tiga laki-laki semua ini hal yang cukup berat untuk orang tua saya. Ayah saya pun kalau sebulan sekali belum tentu bawa uang. Kadang cuma ratusan ribu, kadang sejuta dua juta untuk menghidupi tiga anak laki-laki. Nah ibu saya ini saya lihat cukup gigih untuk menghidupi keluarganya. Sampai minjem uang sana-sini, menghemat makan, biaya operasional rumah tanggal lah dihemat-hemat, dicukup-cukupin. Kalau saya lihat ayah saya peran besarnya adalah kerja keras, hanya banting tulang, yang didapatkan hanya tulangnya saja kan. Hasilnya dagingnya nggak dapet gitu. Pernah juga jadi supir angkot bahkan perih lah hidupnya. Harus menghidupi tiga laki-laki kan, calon kepala keluarga. Kita digembleng mentalnya untuk jadi seorang pemimpin. Nah hal inilah yang akhirnya saya nggak bisa diem di sebuah pola kenyamanan. Karena saya nggak mau, ya contohnya ayah saya gitu, yang sampai di titik akhir beliau sakit, stroke, dua tahun, sampai di akhir hayatnya, dia nggak ada hal yang bisa diwariskan. Karena memang nggak punya apa-apa, kendaraan pun nggak ada, rumah pun ya masih milik berdua, nggak ada lagi hal yang bisa dibagikan. Disitulah titik balik saya akhirnya ketika ayah sakit. Nah saya ini masih yang di ujung tanduk, yang baru berumah tangga, ayah saya sakit, saya jualan masih gerobakan. Menghidupi keluarga saya sendiri yang kecil aja masih keteteran, ini harus nanggung biaya pengobatan orang tua. Cukup berat kah? Jadi 2009 ya saya pernah ngemsi-ngemsi acara, terus saya pernah jualan keripik, dulu keripik-keribok, terus saya jualan baju pernah juga. Jadi pegawai di toko DVD bajakan pernah, sampai ngemper di taman Pemkot di kota Cimahi. Pernah lagi jualan denim, saya bikin konveksi jeans, terus saya bikin lagi budidaya jamur tiram kang, 2010 awal berkarir, jadi petani. Lulusan S1 Angkuntansi, lulus-lulusnya jadi petani jamur tiram kang. Setelah itu saya bikin end produknya, yaitu bikin abon jamur, jamsbon. Terus bikin lagi sari kacang almond, dibotolin. Masuk ke Tasik itu 2016, barulah bikin coffee shop itu di 2019, coffee shop pertama. Dari tiap bisnis tadi, dalam jangka 10 tahun, dari 2009 ke 2019, 10 tahun, 13 kali gagal. Setiap tahunnya ada 1 kali usaha yang selalu gagal lagi, tahun depan apa lagi ya, bikin lagi, gagal lagi. 2019 barulah bikin coffee shop, yang dinamain Coffee Siloka di Jalan Taruman Negara, kota Tasik Malaya, dibantu oleh 2 orang karyawan. Dan karyawan udah nambah, total ada 50-an karyawan, dengan manajemen ada kurang lebih 6 orang. Jika impian kalian tidak bisa membuat kalian membantuk dari belakang, maksudnya dirimu terlalu jatuh. Kalau impian kita nggak bikin kita loncat dari kasur setiap pagi ini kan, berarti impian kita itu terlalu kecil. Ya kalau bangun tidur masih pip 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 pip, lihat handphone, matiin lagi. Berarti impian kita masih kecil. Jadi balik lagi, impian yang kecil tidak akan membuahkan hasil yang besar. Harus impiannya besar sehingga, aduh, gue harus lebih giat gitu. Bensin kita mah cuma impian kan. Aduh, ngeliat ibu kita udah mulai tua usianya tiap hari. Aduh, gue belum bisa ngajak ini kemana, umroke atau apa. Aduh, kejar, kejar gitu. Dulu waktu saya merintis siloka yang pertama, bangun pagi harus sebelum istri saya bangun, orang-orang bangun. Jam 3 saya udah bangun. Kita hajur apa segala macemnya. Habis itu saya konsep, saya nulis mau ngapain hari ini. Habis itu saya bikin riset kopi segala macem, beraktivitas pagi harinya, jualan. Pulang ke rumah, saya tidur paling akhir. Habis anak-anak tidur, istri tidur, saya konsep. Baca buku, setiap hari disempatkan. Apapun bukunya, mau novel, mau soal bisnis, harus ada ilmu baru. Melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang lain. Jadi entrepreneur tuh kan, kalau saya pernah baca, kalimatnya apa sih entrepreneur tuh? Entrepreneur itu adalah melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang lain untuk mendapatkan hasil yang tidak didapatkan oleh orang lain. Logikanya gitu aja. Lu mau nyangkul sehari 6 jam atau mau 8 jam, kan hasilnya beda. Entrepreneur tuh tinggal pilih. Kita tuh mau yang di mana posisinya. Mau yang nyangkul besar atau yang santai-santai. Untuk mendapatkan hasil yang berbeda daripada orang lain. Jadi ketika ada orang, oh ngenahnya mana-mana, eh udah usaha sih ngenah, ya enak kalau kelihatannya. Tapi kan prosesnya mau ngikutin nggak? Banyak teman-teman mahasiswa yang ketika saya tanya, oke siapa yang mau jadi pengusaha? Oh ngangkat tangan semua kang. Oh saya mau. Oh banyak ya tepuk tangan. Oke begitu saya nanya lagi, siapa yang sudah mulai memikirkan apa usahanya? Mulai turun tuh tangannya. Ya oke mulai sedikit. Siapa yang sudah mulai menjalankan usahanya? Oh menghilang tuh. Jadi yang mau banyak, tapi yang sudah berjalan udah sedikit kan. Sehingga bisnis ini di kita ini tuh, dari total jumlah penduduk, cuma 3% kita te. 3% yang pengusaha kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong. Sedangkan untuk mencapai negara maju itu harus di atas 10%, 12% pengusahanya. Ini kan masih jauh sebetulnya sih. Nggak ada tuh kalimat, ah geslobanu usaha mah, kayaknya masih nggak bisa itu te. Harus dihilangkan kalimat itu. Mulai aja dulu, jangan takut gagal. Gagal untuk yang bercama usaha, udah pasti gagal. Udah tenang aja gitu. Kayak orang ngegambar nih. Terus disuruh jualan gambarnya, lukis, ah tuh udah bisi jelek, udah pasti jelek. Ya gambar aja dulu, nggak usah takut. Orang masak, bikin usaha, aduh yang awalnya nggak bisa, terus lagi belajar masak, suruh nyicipin ke orang, nggak mau dianya. Sintengenah gitu, takut nggak enak. Ya cobain aja dulu, udah pasti nggak enak. Yakin aja, pede aja dulu dengan hasil yang pertama, pasti gagal. Supaya kita belajar, hasil yang kedua harus lebih baik daripada hasil yang pertama. Kalau nggak dicoba, nggak akan tahu hasilnya. Dulu waktu saya bikin kopi siloka pun gitu. Sambil jalan, beberapa menu yang lain, masih dalam proses riset. Sambil berjalan, akhirnya ketemu sama orang, oh ini terlalu ini bro, jadi mulai dulu. Ketika awal, saya cuma menu ada beberapa doang, nggak banyak. Yang sudah oke gitu, untuk dijual sisanya, menu tambahannya, sambil berjalan, sambil riset. Gitu. Dari awal kuliah, tiap semester, pasti langganan saya ke bagian keuangan, Kang. Bareng sama ayah saya, fungsinya apa? Supaya bisa ikut ujian. UTS, UAS, karena ada bayaran yang uangnya belum masuk. Jadi saya minta izin sama ayah saya, tertulis, bayarannya mundur, atau bahkan dicicil. Itu setiap semester, pasti terjadi hal gitu. Sampai di tengah perjalanan kuliah, tahun kedua, mulailah saya cari-cari peluang, cari-cari kesempatan, ngumpulin uang recehan, biar nambah-nambahin bayarannya, supaya tidak memberatkan. Karena kan saya anak ketiga ya, bensin keluarga udah cukup berat, untuk sampai bisa menuhin anak ketiga gitu. Saya rumah di Cimahi, kuliah di Widiatama, cukup jauh dari Cimahi ke Bandung, perjalanan bisa sampai satu jam, tiap hari dipulang pergi. Ya disitulah, di kuliah ini baru saya memutar otak, gimana caranya saya bisa ngumpulin recehan. Jadi kalau teman-teman lain, weekend, jalan-jalan, segala macem, saya harus ngumpulin dulu uang, biar bisa ikut main, biar bisa jajan. Nah disitulah, jiwa entrepreneur saya itu mulai terasa. Mulai saya ngisi-ngisi kegiatan kampus, menjadi MC, jadi asisten pesulap nasional juga pernah. Bahkan saya jadi magic consultant-nya, yang bikinin edit kreatifnya, yang bantuin-bantuin, ngangkat-ngangkat koper juga pernah gitu ya. Sampai akhirnya, di akhir semester, ayah saya bilang, udah gak sanggup untuk biayain kuliah saya. Ayah saya bilang ke saya, Rief, Papa udah gak bisa biayain kuliah kamu lagi, kalau kamu gak segera beresin kuliah kamu. Papa minta, kamu segera beresin, setelah beres kuliah, terserah kamu mau ngelakuin apa aja. Nah, kalimat itu yang akhirnya saya pegang. Saya salaman, saya jabat tangan ayah saya, oke pap, sesuai janji, nanti saya akan segera bereskan, tapi setelah saya lulus kuliah, bener ya, terserah saya. Oke yaudah, saya salaman, saya ingat sekali momennya. Yaudah, saya beresin, saya bayar kuliahnya sendiri juga, wisudahnya sendiri juga, dan alhamdulillah setelah beres kuliah, dapet ijasa, saya kembaliin ke orang tua saya. Nih pap, ijasanya saya udah selesai, tanggung jawab saya sesuai dengan janji saya sudah terpenuhi, mulai sekarang, terserah saya ya. Ya saya kaget, tapi ya as a man, kita punya janji laki-laki, yaudah terserah kamu, emang kamu mau ngapain? Nggak tahu, saya juga mau ngapain, kata saya itu gitu. Alhamdulillah, hasil kerja keras ibu saya ini, menghasilkan, yang patut disyukuri sekali, karena kakak saya yang pertama, sekarang dia dokter militer dan spesialis bedah tulang. Kakak saya yang kedua, dulu lulusannya teknik industri, sekarang kerjanya ya di pabrik, pabrik coklat lah di Bandung. Nah kalau saya sendiri, usaha wira swasta, jadi banyak sekali inputan dari ibu saya, yang saya lihat, dan saya terapkan di kehidupan saya. Nah yang menjadikan saya seperti ini, pasti dukungan penuh dari orang tua saya. Dulu saya ingat Kang gini, saya pernah bikin dream list ya, jadi bikin 100 list hal yang ingin saya punya. Banyak macam-macam, misalkan pengen sepatu, pengen sabuk, pengen punya jaket gitu ya, pengen punya handphone, ditulis loh sampai 100 item. Alhamdulillah setiap bulan, setiap tahun tuh saya coret, dulu tuh waktu jaman masih di Bandung, sampai ke Tasik. Gak disangka gitu, eh gue tuh udah punya ini ya, coret-coret. Tapi kadang ada yang bisa saya beli, atau magical aja, ada yang ngasih gitu, coret gitu. Terus saya ingat sekali, ada pernah nulis, pengen punya 10 rekening bank aktif, yang minimal, omsetnya 1 juta rupiah per rekeningnya. Ya logikanya kenapa harus detail, karena kalau 10 rekening doang mah, kita bikin rekening juga gampang ya. Gue pengen punya 10 rekening bank yang aktif, dengan perputaran uangnya minimal 1 juta per hari gitu. Tulisannya detail. Alhamdulillah sekarang rekening saya, cukup banyak kan, dari berbagai macam bank, dan aktif semua. Ini pake buat Chris, ini buat apa, buat edisi, segala macam, Alhamdulillah. Itu kewujud gitu, gue masih inget sampai sekarang. Hal-hal kecil ini, yang mungkin kita gak sadarin kan. Tapi dengan kita menuliskan, ini jadi doa. Dan saya percaya, doa ini tuh, Tuhan tuh maha adil, maha penyayang, maha mengabulkan. Kadang kita suka skeptis sama Tuhan. Dan orang tuh gak usaha segala macam, gak galwai, gak galwai. Bukan bro, belum aja waktunya. Ditunda mungkin, dengan yang lebih baik. Sehingga saya tuliskan, semua hal yang saya pengen punya PS, pengen punya ini, pengen punya rumah tipe berapa, segala macam. Mungkin ada yang, barangnya diganti, dikasihnya dengan barang yang beda, atau waktunya yang gak pas menurut kita. Tapi hasilnya, ternyata lebih baik. Atau misalkan gue pengen punya motor, eh kebelinya mobil kan gitu ya. Kadang ya. Dulu juga waktu beli rumah saya, targetnya tuh, gak di tahun 2020, lagi COVID lagi kan. Banyak yang jatuh kan. Saya malah buka cabang, saya malah beli rumah lagi. Nilainya, dulu saya beli masih 1,4, kalau sekarang udah 1,6. Dalam jangka waktu dekat ya, hanya 6 bulan, udah bisa beli rumah. Ya menurut saya, cukup meleset impian saya. Harusnya 3 tahun lagi, ini malah setahun gitu, malah meleset kecepatan gitu. Tuhan maha tahu gitu, yang lebih tepat. Ya makanya, saya suka ngomong, tulis gitu. Ada kepikiran apa, pengen punya usaha, omset berapa pengennya. Tulis aja dulu. Nanti itu kan jadi patokan. Oh usaha ini gak sampai keimpian saya, yang omsetnya sekian. Kayaknya harus diganti, atau dibenahi. Gitu sih magical happen gitu, when you try everything. Nah ini yang seru ya, kebanyakan orang mahasiswa gitu, atau orang-orang yang pengen punya usaha di awal-awal, selalu mindsetnya tuh yang di awal adalah modal. Ya gak salah, tapi modal uang, itu ada di urutan nomor 3 atau nomor 5 kan. Urutan pertama adalah impian, doa dan juga restu orang tua. Kita ceritain visi kita, mah saya tuh pengen punya usaha, didoain setiap sholatnya, tanpa diminta. Dan yang kedua adalah mengenai komitmen. Menjadi seorang pengusaha, atau menjadi manusia, harusnya bisa memegang komitmen. Kepercayaan, ini tuh modal utama kan. Ya logikanya gini, kenapa kepercayaan bisa jadi modal utama? Ya akan, kalau sudah dipercaya, berhutang barang, ninjem barang orang, lu bikin apa? Gua bikin konveksi, gua boleh gak ninjem barang satu kodi, isinya 20 ya. Saya jualin, nanti hasilnya saya kembalikan. Kalau dipercaya, pasti dikasih kan. Tapi kalau udah gak dipercaya, aduh, bayar hilawe, kan gitu. Sehingga kalau dengan modal kepercayaan, bisa ngasilin duit, ya kalah berarti modal uang. Modal percayanya apa? Ya bisa dikasih barang, tanpa harus ngeluarin modal. Ini tuh banyak kejadian, pengusaha-pengusaha besar lain tuh, berangkat dari, jualin barang orang. Ada yang jualan baju, ada juga yang jualan, makanan, keripik, snek. Lu punya bikin ini? Gua jualin lah, jadi reseller bahasanya. Tapi resellernya gak pake modal. Berarti modal utamanya apa? Kepercayaan. Ini yang harus dibangun. Apapun dikerjain, Kang. Karena menurut ibu saya, lakuin aja dulu, karena kamu gak akan tahu kendalanya apa kalau gak dilakuin. Jangan takut mencoba sebelum tahu hasilnya, gitu. Kebanyakan dari kita kan takut dulu. Aduh, takut gak laku, takut rugi, takut gagal. Jalan dulu aja. Jangan pernah ngomong gak bisa kalau belum kamu coba. Nah hal-hal itu yang akhirnya saya lakuin, gitu. Impian saya tuh, ya ibu saya selalu nanya sih ke saya, kamu mau jadi apa ya? Jawaban saya sederhana, saya pengen jadi orang kaya, udah, gitu. Saya gak tahu, pokoknya mah. Kaya aja gimana caranya? Karena menurut saya, menjadi orang kaya, teh, bisa memberikan manfaat, kebaikan lebih banyak. Tapi untuk mencapai kaya, kita kan harus dari bawah dulu nih. Hal inilah yang selalu ditekankan oleh ibu saya, oh iya boleh kalau mau jadi orang kaya. Tapi kamu harus mau mencoba, jadi susah dulu. Karena menjadi orang kaya itu, butuh proses yang keras. Sehingga ke depannya, menjadi kaya itu adalah sebuah impian. Usaha saya yang sekarang ini adalah sebuah kendaraan. Jadi kendaraannya sekarang yang saya lagi kendarai adalah Kopi Siloka atau Bakmi. Nanti mungkin ke depannya lagi, ketika perusahaan grupnya ini menjadi grup yang berkembang, nanti UKM-UKM yang potensial, karena saya juga kebetulan tahun ini menjabat sebagai ketua HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Inspirasi saya adalah Sandiaga Uno, Yusuf Kalla, senior-senior di HIPMI. Mereka adalah pengusaha-pengusaha besar yang berangkat dari bawah. Nah saya yakin, saya juga bisa jadi manfaat juga buat UMKM yang kira-kira potensial nih. Produknya oke, cuma pengemasannya kurang, marketingnya kurang. Mungkin saya akan bisa chip in, atau take over, atau apapun itu, bisa beberapa UMKM saya bina, saya besarkan. Pengennya gitu. Sehingga ketika saya membesar, banyak hal yang bisa jadi manfaat juga buat orang lain. Intinya mah gitu sih, endingnya saya pengen jadi manfaat, udah. Kan saya udah ngomong ke istri juga, jasad saya kalau nanti saya meninggal pun, kalau masih bisa bermanfaat, manfaatin aja. Ya misalkan sebelum meninggal, mata saya bisa didonorkan, atau isi badan saya bisa didonorkan, jadi manfaat, manfaatin aja lah. Nanti mungkin perlu wasiat, bikin aja wasiatnya. Karena endingnya adalah menjadi manfaat. Ya Rasulullah juga pernah bilang ya, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Impian saya sih itu sih. Semakin besar saya, semakin bisa bermanfaat untuk banyak orang. Bisnis FNB ini adalah bisnis yang sebetulnya semua orang bisa lakuin. Kenapa? Karena semua orang bisa makan dan menikmati juga hasilnya. Ya kan lah, di rumah pasti pernah dong bikin ngerebus mie instan mah, bikin kopinya tuh, pernah dong. Kan bisa sebenarnya kalau dibisniskan. Ya bikin aja indomie, ada yang pengen makan. Ya sob, bayar kan. Itu udah bisnis skala kecil. Yang jadi tantangannya di dunia FNB ini adalah ya itu. Karena semua orang bisa ngelakuinnya. Cuman tinggal pertanyaannya, berapa orang yang mau membisniskannya, membuat bisnisnya. Dan juga, akhirnya karena ini sebuah hal yang semua orang bisa bikin, kompetitor makin cepat banyak. Kenapa? Karena banyak juga orang yang punya duitnya. Kita bertarung dengan orang yang punya modal lebih besar lagi. Orang dengan ide yang lebih hebat lagi. Sehingga tantangannya, kita nggak bisa merasa di zona nyaman. Ketika kita punya usaha apapun, merasa sudah nyaman, di luaran sana banyak pesaing-pesaing kita yang siap menunggu kita lengah. Kayak domba-domba gitu ya. Di luar sana ada serigala-serigala yang siap menunggu domba-domba ini keluar dari jalurnya, terus diterkam. Ini tantangannya. Dan begitu pun, saya menantang juga kan, ke kompetitor yang sudah ada duluan. Bagaimana kita bisa mengambil celah kelemahan dari kompetitor lain? Karena bisnis coffee shop, apalagi FNB, restoran kafe, isinya gitu-gitu aja sebetulnya. Cuma tinggal pengemasannya bedanya seperti apa. Penetrasi marketnya seperti apa. Ini yang dilakukan oleh si Loka. Kita punya konsep sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi kalau coffee shop A punya menu A gitu ya, ya kita A plus gitu. Coffee shop B punya menu B, unggulannya ya kita B plus gitu. Ada pembedanya aja. Selalu melakukan hal yang beda, dari awal sampai sekarang. Bahkan si Loka ini punya membersi program, ya atau loyalty card lah gitu. yang tidak dipunyai oleh coffee shop-coffee shop lain. Dengan benefitnya yang tidak dimiliki oleh kedai-kedai lain. Menjadi pembeda daripada yang lainnya, ini tantangannya sih. Selalu harus berpikir kreatif. Selalu berpikir yang tidak dilakukan atau tidak dipikirkan oleh kedai yang lain. Prinsip saya itu adalah, ada tiga hal Kang. Dream big, start small, move fast. Impian besar, mulai dengan langkah yang kecil, gerak cepat. Itu prinsip yang selalu saya pegang sampai sekarang, dan saya selalu bagikan ke orang-orang, ke karyawan saya. Usahaan ini harus punya impian yang besar, mulailah dengan langkah yang kecil, dan mulai dengan cepat. Karena kita sedang berlomba-lomba, dengan tiga hal, ada waktu, tenaga, dan juga biaya. Yang di awal harus kita punya adalah impian. Goalsnya. Seperti kalau kita berangkat dari rumah, pakai kendaraan, kan kita harus tahu, ke sini dari rumah, mau ke silokado, udah tahu. Jalannya lewat sini, lewat sana, lewat sini, lewat sana. Entah di jalannya nanti ada tilang, ada kesenggol sama orang, itu kan perjalanan. Dan kita harus antisipasi. Ada jalan ditutup, harus dibelokin. Nah itu kan perjalanan. Nah sama kayak hidup ini pun, untuk menjalankan bisnis, ini harus yang pertama adalah, kita tahu dulu tujuannya ada di mana titiknya. Oh tujuannya, gue mau menjadi sebuah perusahaan F&B terbesar di Indonesia, yang berangkat dari kota Tasik. Harus gimana? Nah caranya, berarti lo harus punya dulu satu outlet, harus punya dua outlet, harus punya 10 outlet, harus punya 100 outlet, atau nanti punya pabrikasi, masuk ke retail-retail. Nah kan itu udah ada di dalam kepala nih kan. Belum kejadian, tapi udah oke, gue kayaknya punya pabrik ini. Di tengah perjalanan, kita kan ada dashboardnya, ada indikator bensin, ada speedometer, jaraknya berapa jauh nih kita. Nah hal-hal ini kan jadi indikator dalam bisnis juga. Modal kita cukup nggak bensinnya. Kita perjalanan bisnis udah berapa tahun, untuk kilometernya. Speedometernya, cepet, apakah cepetan? Kalau naik motor 100 km, kondisi banyak kendaraan, kan kebut-kebutan. Tapi kalau jalan kosong mah, ya sahampang ya, keluar kota 100 km. Sama bisnis juga. Jangan-jangan kita tuh buka outlet setahun sekali, tuh terlalu cepat, atau bahkan terlambat. Yang di mana harusnya setahun bisa 10. Ini yang selalu kita analisa, tapi tujuannya kita udah tahu. Nah banyak dari teman-teman pengusaha pemula ini, membuat usaha, ngeliatnya apa yang dilakuin sekarang. Ah mau bikin usaha coffee shop? Nah lagi tren, eh sekarang mah, lagi keren-kerenan aja, orang ayah kebetulan tempat eh, terdipake, rek dijadikan coffee shop. Padahal tujuannya bukan di situ. Kalau buat saya, saya mah tujuannya di jauh di depan. Coffee shop ini mah cuma jadi kendaraan, stepping stone-nya, untuk mencapai tujuan saya. Begitupun saya ngomong ke karyawan, perusahaan siloka ini cuma jadi kendaraan, untuk kesuksesan teman-teman. Kalau suatu waktu teman-teman dirasa, udah nggak sejalan, jalurnya sama coffee siloka, cepat cari kendaraan lain. Jangan betah di sini, nanti nyasar bro. Gue jalannya udah ke jalur A, misalkan lu ternyata impiannya ke B. Jangan di sini, nanti lu ngerasa nggak betah, lu ngerasa nggak cukup gaji di sini, lu mulai banyak ngeluh-ngeluh, cepat pindah mungkin ke perusahaan yang lain, nggak masalah. Jangan sampai lu salah naik angkot gitu. Nyasar nantinya. Nah inilah yang saya bentuk, saya bikin sistemnya adalah, ya bahwa perusahaan ini jadi kendaraan bisnis. Nanti kita keluar, harus tahu tujuannya di mana, sampai kapan tujuannya, 10 tahun lagi, atau 15 tahun lagi, atau 20 tahun lagi, kita ada di mana. Nah itu tuh harus di konsep dari sekarang. Nah jadi 2019 cabang yang pertama, di Jalan Turma Negara, Kota Tasik. 2020 sebelum COVID, di daerah Indi Hiang, Kota Tasik Malaya juga. Lalu 2021 saat COVID, lagi tinggi-tingginya saya buka di Banjar. 2022 saya buka di Palembang dan di Garut. 2023 saya buka yang ke-6 di Tasik lagi, di Jalan Insinyur Haji Juanda. Lalu 2023 saya buka lagi Kedai Bami 2, jadi sekarang ada 6 outlet kopi, dan 2 kedai bakmi. Kopi Siloka 6, Bami Wong Sugih 2 outlet. Total omset kayaknya beda-beda kan, tiap outletnya. Ada yang bisa sampai 10 juta per hari, ada yang 15, ada yang kurang bahkan. Kalau di total-total, bulanan 600 juta dari semua outlet. Di luar outlet bakmi tapi ya, omset lah. Belum profit, belum. Kunci sukses dalam bisnis ya, kuncinya adalah menjadi manfaat yang sebesar-besarnya. Sehingga kita selalu berpikir, ketika kita mau menjadi manfaat yang lebih besar, ya usaha kita harus lebih besar lagi. Baik itu secara material maupun non-material. Cakupannya akan lebih besar, kalau kita usahanya bisa lebih besar. Ya kalau saya lihat kayak sekarang, perusahaan-perusahaan besar, Jakarta ya kan, CSR-nya juga lebih gila ya kan. Kayak perusahaan-perusahaan rokok misalkan, punya yayasan atau foundation-nya sendiri, yang beasiswa. Kan itu hal yang belum bisa saya lakuin. Kalau saya mau lakuin gitu, berarti skala bisnis saya harus lebih besar lagi. Dan kebermanfaatannya ini, ketika semakin besar, bisa diturunkan dan diwariskan ke anak, cucu kita, dan seterusnya. Saya sih berharap ya, naik kelas ini, jadi sebuah wadah, bisa menjadikan orang yang belum tahu apa-apa, minimal jadi tahu dulu. Sehingga dia punya semangat, punya giroh, mau deh mencoba. Nah, sebelum karena mencoba kan minimal tahu dulu nih. Cuman, yang saya takutkan, orang kebanyakan tahu, kadang jadinya nggak mau ngelakuin, karena banyak takutnya jadinya. Aduh, pengen ini, tapi takut ini, akhirnya nggak ada yang dispesifikan. Nggak ada yang jadi ahli di bidangnya. Nah, mudah-mudahan nih, buat teman-teman naik kelas, ketika nonton video ini, ketika nonton juga video-video lainnya, menjadi inspirasi, dan juga minimal, mulai merencanakan, hal apa yang akan dilakukan setelah nonton. Jadi, waktu tercepatnya apa? Ya, setelah nonton lah, gitu. Jangan dibesokin. Teman-teman naik kelas, harus mulai menuliskan impian, atau tujuan kita tuh, lima tahun lagi lah minimal. Akan ada di apa? Ini pun pertanyaan yang selalu saya tanyakan ke karyawan. Ketika saya lagi rekrutin karyawan, saya selalu nanya, coba, kamu lima tahun lagi, kira-kira, melihat kamu, itu ada di posisi apa sih? Apakah masih di sini kerja? Atau mungkin ada di perusahaan besar, pindah kerja, atau mau punya usaha sendiri? Apa kira-kira? Banyak dari mereka yang bilang, ya, saya tuh pengen punya usaha sendiri, atau pengen kerja di perusahaan yang lebih besar. Saya lebih respect. Daripada yang jawabannya, ya, ngikutin aja pak lah, gimana nanti? Menurut saya, Cuma ikan mati yang ngikutin arus. Kita mah manusia bro, harus menantang arus gitu, jangan ngambang-ngambang gitu ya. Ya udahlah pak, kita mah cuma gini aja lah, gimana nanti? Nanti mah ya. Pasrah itu adalah ketika kita sudah berbuat, ikhtiar maksimal, nah memasrahkan hasilnya dari Allah, itu pasrah namanya. Tapi belum apa-apa juga udah, ah, pasrah orang mah gitu ya. Ya itu mah bukan pasrah gitu, itu malah mengerdilkan Allah malah. Nggak percaya kalau Allah nggak akan ngasih rejeki gitu. Pasrah itulah ketika kita ikhtiar, kita mencoba, sambil berjalan, kita pasrahin ke Allah, ya Allah apapun hasilnya, mah nggak kemah Allah. Nah, itu pasrah. Minimal gini, kalau kita berbuatnya lebih cepat, hasilnya pun akan lebih cepat kerasa. Logikanya, kalau kita cepat terus akhirnya cepat bangkrut, tapi kan kita tahu, bangkrut eh, dalam jangka waktu cepat nih, daripada kita memupuk sesuatu hal, yang bangkrutnya nanti gitu. Sama aja kan, ada mentor saya juga, yang bilang ke saya, cepat bikin usaha dengan modal yang ringan, yang cepat bangkrutnya. Ya, itu shortcutnya gitu logikanya. Biar apa? Biar cepat belajar. Karena kalau kita nggak belajar, kita nggak tahu yang benar-benar seperti apa. Dengan cara apa? Dicoba. Jadi, saya harap teman-teman naik kelas, mulai sekarang, menuliskan hal apa yang diinginkan, lima tahun lagi, lalu di-breakdown lagi ke bawah, dibikin main mappingnya, langkah apa yang harus kita mulai. Turunin lagi, hal apa yang harus kita persiapkan. Gitu, jadi backward aja. Kan kita pengen punya usaha coffee shop nih, lima tahun lagi. Berarti apa dari sekarang? Oh, cari suppliernya. Dari suppliernya cari harganya, cari lagi linknya, nah gitu-gitu. Diturunin aja terus, turunin di-breakdown. Sehingga kita tahu hal apa yang harus kita lakukan dari sekarang. Dulu saya lakuin breakdown ini, sampai saya bikin survei. Tapi surveinya, survei akal-akalan. Jadi seolah-olah saya kasih judul, penelitian kemahasiswaan gitu ya, tentang kepuasan pelanggan, terhadap kinerja karyawan. Pengen kita tahu sebenarnya berapa sih gaji karyawan, omset coffee shop di sini berapa. Ya kan kalau ada survei jadi lebih trusted ya. Ini mungkin boleh dicoba juga buat teman-teman yang lain ya, ketika mencari tahu soal kompetitor. Nanya omset kan, mau nanya ke siapa Kang? Kalau Kang nggak kenal sama ownernya, terus nanya omset kan nggak enak. Tapi kalau ada survei kan, bisa bocor-bocoran lah gitu, ke karyawannya. Reh, ini tuh kita lagi ada survei, barangkali bisa bantuin. Oh iya, apa? Pertanyaan pertama, nama, posisinya apa, jabatannya apa, mengenai aturan keselamatan ada apa aja gitu. Terus akhirnya di ending ya, gaji berapa teh? Oh gaji segini, ada bonusnya nggak penjualan? Oh ada, tiap cupnya segini. Kalau lembur? Oh nggak ada, jam kerjanya berapa? Oh segini, dari jam segini. Kalau shift 2-nya, segini sampai segini. Oke, kalau omsetnya, omset berapa teh? Ya gitu dah. Omset itu rata-rata, kalau weekend berapa? Kalau weekday berapa? Menu yang terfavorit apa di sini? Menu ini, menu ini. Kalau non-coffee-nya ini, ini. Jadi kita udah dapet tuh database-nya, dari beberapa outlet ya, kita tinggal, nah bocor nih, kita mau main yang di mana? Nah hal-hal ini kan bisa mengerucut, ketika kita tahu, kita mau ngapain. Itu sih, jadi semuanya tuh direncanakan. Dicari tahu caranya. Jadi, jangan takut mencoba, tapi terencana kan. Sehingga ketika hasilnya ternyata tidak sesuai, kita tahu kenapanya. Jangan buta teing gitu, nyetir mobil, tapi tutup mata gitu. Ya nabrak gitu. Tapi minimal kita tahu, oh tujuannya ke sana, kenyau jalannya bisa kan nanya. Kan logikanya gitu ya. Tapi kan mau nyoba dulu. Setelah nonton ini, harus itu mah. Halo, saya Arief Hidayat Putra. Saya owner dari Kopi Siloka dan juga Bakmi Wong Sugi. Jangan lupa, selalu dream big, start small, and move fast. Ini naik kelas versi saya. Temukan naik kelas versi kamu.